dimulai oleh wakil dari tuan rumah Malaysia versus India Lo Bingkun dan Cheng Suyin yang keberadaan para Satis Kumar Karunakaran yang ternyata main juga rangkap ya dua di ganda putra eh di ganda campuran dan di tunggal putra ya Malaysia versus India di partai paling awal nanti untuk rekor headwaynya sudah satu kali ternyata bertemu unggul India dengan 1-0 sementara untuk ranking historinya ya jika kita cek di turnamen software ya ranking 129 buat Malaysia sementara India rankingnya 165 dunia ya kemudian partai selanjutnya baru ada Indonesia di partai kedua di sektor ganda putri di jam 1 waktu Indonesia bagian barat Isyana Rinjani yang keberadaan Supamat dan Patarapon asal Thailand itu pertemuannya sudah satu kali juga ya unggul Indonesia dengan skor 1-0 sementara untuk rekor rankingnya kalau rankingnya 453 ya buat Isyana Rinjani masih cukup jauh ya sementara untuk Thailand sudah hampir menekati top 100 dengan 109 dunia ya kemudian di partai ketiga di partai ketiga ada Singapura versus Taipei antara Insirakan dan Li Yusuan unggulan pertama berharap dengan unggulan keempat untuk rekor pertemuan sudah satu kali juga unggul Insirakan dengan skor 1-0 kalau kita ngecek rankingnya di turnamen software 105 ternyata untuk Singapura untuk Taipei masih 151 dunia ya ranking BWFnya kemudian ada Indonesia lagi sesama Indonesia karena telah menciptakan ada Indonesian final maka Indonesia telah merebut dan memastikan satu gelar di turnamen kali ini dan hanya menyusahkan satu wakil saja lagi yang Indonesia peluangnya untuk menciptakan dua gelar ya di turnamen kali ini Indonesia telah menciptakan satu gelar lewat Isan Rumbai yang berharap dengan Krishna Adinugraha yang kabar tani sekitaran pukul ya Krishna Adinugraha merupakan pemain unggulan ketiga di turnamen ini sementara Isan Rumbai unggulan kedua dalam pertarungan resmi Krishna Adinugraha sudah unggul 1-0 apabila kita lihat di turnamen software peringkat BWFnya 141 ternyata Krishna Adinugraha sementara Isan Rumbai hanya 10 tingkat di bawah bahkan tidak sampai 10 tingkatnya cuma 4 tingkat saja di atasnya yaitu dengan 137 dunia buat Isan Rumbai ya Isan Rumbai harus merebut gelar juara disini supaya bisa merangkak kembali ke top 100 karena beberapa turnamen sebelumnya Isan Rumbai selalu struggle ya dan sudah jarang merebut gelar walaupun di level-level bawah International Challenge dan International Series ya karena disitu cukup berarti buat Isan Rumbai untuk mendapatkan ranking BWF supaya dapat tembus ke 100 dan harapannya ya bisa naik ke level Super Series ya apabila disini saja Doi sudah struggle ya kapan lagi naiknya ya Krishna Adinugraha juga seperti itu ya harapannya juga semoga diantara mereka yang menang tentunya akan kita dukung sampai juara tentunya lalu di partai terakhir ada sama Malaysia Tuan Rumah dan Tuan Rumah di Ganda Putra untuk record headweightnya belum pernah bertemu alias 0-0 sementara untuk ranking BWF-nya ranking 137 dunia buat Faris Wong sementara Chia Liu ranking 74 dunia sudah top 100 ya ya wakil Malaysia dari Fast Race Wong adalah unggulan keempat sementara Chia Liu adalah unggulan ketiga di turnamen kali ini ya baiklah seperti itu saja info singkat untuk jadwal besok supastikan kita untuk kawal Indonesia terus sampai juara di Malaysia International Series 2023 terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendukung mendoakan rejiknya lancar sehat-sehat selalu tetap semangat dan salam baik minton salam olahraga selamat menikmati